Saudara menjelang Hari Raya Idul Fitri, warga Loksemawe mulai memadati pusat-pusat perbelanjaan. Salah satunya tokoh pakaian di kawasan Jalan Perniagaan, Kota Loksemawe, Rabu Siang. Hari Raya Idul Fitri tinggal menghitung hari. Warga pun mulai beramai-ramai mencari baju baru untuk merayakan kemenangan di hari yang fitri. Di pusat pertokohan pakaian muslim di Jalan Perniagaan Loksemawe, kini mulai ramai dikunjungi warga untuk mencari baju baru dengan bermacam model yang tengah populer saat ini. Berbagai baju muslim pun menghiasi tokoh, terutama jenis busana muslim syarih yang menjadi incaran pembeli. Pedagang pun kewalahan melayani pembeli dari pagi hingga malam hari. Meski demikian, omset pedagang meningkat drastis dari hari biasanya. Jika hari biasa meraup omset hanya 10 juta per hari, kini naik menjadi 40 juta rupiah perharinya. Selain busana syarih, permintaan baju gamis juga mengalami peningkatan menjelang lebaran tahun ini. Dikarenakan berbagai model yang hadir menjadi pilihan tersendiri bagi warga. Ada peningkatannya ada, kalau baju syarih gamisnya ada. Dari hari-hari biasa sekitar 70 persen. Diperkirakan kawasan pusat pertokohan busana muslim di Jalan Perniagaan akan dipadati warga saat hamil dua lebaran nanti. Sehingga pedagang pun terus menambah stok busana muslim untuk kebutuhan pembeli. Zikri Molana, Kompas TV, Loksemawe Zikri Molana, Kompas TV, Loksemawe Terima kasih.